Assalamualaikum, salam sehat bro. Ada permintaan modul serbaguna ini digunakan mencarger litium secara seri. Di sini saya contohkan 4 seri litium, nanti kita praktek seri 2 sampai seri 4. Dengan menggunakan sumber tegangan charger 5V, saya rasa ini permintaan yang bagus agar dapat lebih memahami. Ingat modul ini benar-benar serbaguna. Bisa untuk mencarja semua jenis baterai, dan khusus 18650 bisa seri maksimum sebanyak 5 buah. Kita lihat hubungan seri baterainya. Ini positif, negatif, gabung, positif, negatif, gabung, positif, negatif, gabung, positif, negatif, gabung, positif, negatif. Oke, sebelum kita praktek, kita ke sedikit teori. Oke, kita ke sedikit teori. Yang kalian harus perhatikan, modul ini mempunyai spesifikasi maksimumnya di 3A. Tapi ada satu lagi spesifikasi yang paling penting, yaitu watt-nya, yaitu 15W. Artinya modul ini, bila menggunakan tegangan 5V, saya contohkan saja. Bila menggunakan 5V, maka arus maksimumnya, kalian menggunakan daya ini. 15W dibagi 5V, ini didapat sekitar tepat 3A. Bila kalian menggunakan tegangan outputnya di 10V misalnya, maka arus maksimumnya 15W dibagi 10V. Ini didapat sekitar 1,5A. Oke, sampai di sini, paham ya, bro? Oke, siap, sus. Kemudian, karena saya menggunakan charger ini, biasanya 10W. Jadi, walaupun modul ini 15W, artinya maksimum untuk membuat rangkaian ini kesuruhannya adalah 10W, tergantung dari sumbernya. Oke, kita langsung contoh ke 4 baterai, artinya ada 4 buah secara seri. Seperti ini baterainya, 4 buah. Oke, 4 buah. Karena masing-masing ini tegangan maksimum 4,2, jadi ini totalnya 4,2 dikali 4, sama dengan 16,8V. Yang kalian perhitungkan di sini adalah arus maksimum outputnya, agar tidak merusak modul dan input. Yaitu, kita berpatokan yang paling kecilnya, karena di sini menggunakan 10W. Jadi, bagusnya bisa kalian menggunakan input 12V, 15W lebih, agar bisa menggunakan modul 15W. Tapi, contoh di sini saya menggunakan 10W. 10W ini karena menggunakan charger, artinya daya sama dengan tegangan dikali arus, 10, tegangan charger 5V, maka arusnya sama dengan 2A. Oke, karena di sini arus maksimum 2A, yang kalian perhatikan sebetulnya dayanya saja. Dan, untuk dapat mencarger tegangan 16,8V, maka arus maksimum untuk mencarger 4 buah seri 18650 ini adalah, perhitungannya Watt-nya saja, 10 jadinya, jadi P sama dengan V kali I, Watt-nya 10, V-nya 16,8, I. Jadi, arusnya 10 di bagian 16,8V, sama dengan C ini didapat sekitar 595 mA. Dan, ingat, kondisi ini, bila efisiensinya 100%, dan untuk amannya agar semuanya tidak mudah rusak, karena ini untuk contoh saja, tergantung dari kemampuan dari masing-masing semua alat. Jadi, nanti akan saya set I-nya di 250 mA saja. Oke, bro, mudah-mudahan kalian paham, kita praktek. Oke, meter ini mengukur arus output. Dan, ini meter pengukur tegangan modul. Terbaca 8,14V, ya, akan saya charger seri 2 dahulu. Saya set tegangan charger, 4,2 dikali 2, sekitar 8,4V. Jadi, kalian set tegangan charger, jangan lebih dari 8,4V. Oke, saya set di 8,2V saja, karena masih coba-coba. Oke, positifnya saya pasang. Kemudian, negatifnya lewat meter pengukur arus. Perhatikan, arus input dan output. Oke, saya coba seri 2 di sini. Arus output terbaca 130 mA, input 320 mA. Kemudian, saya coba seri 3. Maka, tegangan charger saya set di 4,2 dikali 3, sekitar 12,6V. Oke, saya coba maksimum di 12,6V. Ingat, jangan sampai lebih, kurang sedikit boleh. Jadi, saya set di 12,5V saja, sedikit kurang dari tegangan maksimum. Oke, saya coba seri 3 di sini. Perhatikan, besar arus input dan outputnya. Kemudian, saya set tegangan untuk seri 4. Saya set tegangan maksimumnya di 4,2 x 4, sekitar 16,8V. Ingat, jangan lebih dari tegangan maksimum. Arus input sekitar 550 mA, masih memungkinkan untuk dinaikkan. Jadi, enaknya menggunakan CCCV modul ini, kita bisa mengatur besar tegangan maupun arus. Oke, kemudian, akan saya coba naikkan arus charger dengan patokan kemampuan sumber tegangan. Ingat, atur sesuai kemampuan input. Disini, saya set di 1,2 Ampere saja, dan arus charger sekitar 240 mA. Jadi, dengan modul CCCV ini, kita bisa setting sesuai kemampuan. Perhatikan, kapasitas yang sudah masuk ke baterai. Dan tegangan baterai terbaca 16,7V. Oke, tidak perlu saya tunjukkan sampai cut off. Mantap. Oke, bro. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.